Assalamualaikum Pemirsa dakwah Nusantara Ajib yang dirahmati Allah Gusbahak adalah putra seorang ulama ahli Al-Qurhan yakni Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Abdul Salam Al-Hafiz Pati Dari silsilah keluarga ayah beliau inilah terhitung dari buyut beliau hingga generasi keempat kini merupakan ulama-ulama ahli Al-Qurhan yang handal silsilah keluarga dari garis ibu beliau merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem, Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu yang pesareannya ada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang Gusbahak, kecil mulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Qurhan di bawah asuhan ayahnya sendiri Pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghetamkan Al-Qurhan beserta Kiro ahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam Tajwid dan Mahorijul Huruf Menginjak usia remaja, Kiai Nur Sali menitipkan Gusbahak untuk mondok dan berhidmah kepada Syaihina Kiai Maymun Zubair di pondok pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, Sekit Ar 10 km arah timur Narukan Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadit dan tafsir Dalam riwayat pendidikan beliau, semenjak kecil hingga mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, Gusbahak, hanya mengenyam pendidikan dari dua pes Antren, yakni pesantren ayahnya sendiri di desa Narukan dan PP Al-Anwar Karangmangu, selain di pondok pesantren, Gusbahak, juga mengabdi di lembaga tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta Dan diminta mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur Di Jogja, Gusbahak, mengajar tiap minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro ia mengajar di minggu kedua setiap bulannya Di UII beliau adalah ketua tim Lajnah Musaf UII Timnya terdiri dari para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti Prof. Dr. Kurais Syihab, Prof. Zaini Dahlan, Prof. Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain Suatu kali Gusbahak, ditawari gelar Dr. Honoris Kausa dari UII, namun beliau tidak berkenan Dalam jaga tafsir Al-Quran di Indonesia beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli Tafsir Nasional Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Prof. Kurais bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai Mufasir Juga sebagai Mufasir Fakih karena penguasaan beliau 4. A-ayat-ayat akam yang terkandung dalam Al-Quran Setiap kali Lajnah, menggerap, Tafsir dan Musaf Al-Quran, posisi Gusbahak, selalu di dua keahlian Yakni sebagai Mufasir seperti anggota Lajnah yang lain dan sekaligus sebagai Fakihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan Fikdal Am-ayat-ayat akam Al-Quran Demikian silsilah Gusbahakiai fenomenal saat ini Berita kabar ini kami kutip dari DutaIslam.com Terima kasih, jika bermanfaat silakan subscribe channel ini Wassalamualaikum Terima kasih, jika bermanfaat silakan